Untuk meminimalisir kepadatan kendaraan di ruas tol mulai dari Bekasi Timur dan Bekasi Barat, sistem ganjil genap akan diberlakukan pada 12 Maret 2018 mendatang. Meski sosialisasi telah dilakukan oleh pihak terkait, namun sebagian pengendara mengaku belum mengetahui rencana pemberlakuan ganjil genap tersebut. Jelang pemberlakuan ganjil genap bagi kendaraan pribadi sejak sepekan terakhir, sosialisasi kesejumlah pengendara di pintu masuk tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur telah dilakukan. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mengantisipasi kemacetan kendaraan yang mengarah ke arah Jakarta. Pemberlakuan ini dimulai 12 Maret 2018 pada pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Meski sebelumnya telah dilakukan sosialisasi, namun sebagian pengendara masih mengaku belum mengetahui aturan tersebut. Namun demikian pengendara berharap dengan pemberlakuan ganjil genap tersebut, kemacetan dapat ditangani. Pada hari Senin sampai dengan Juni. Paling tidak begitu banyak kali kemungkinan. Paling cuma berapa persennya saja. Soalnya kan banyak proyek juga di tol. Nanti akan ada skema... Berhakuan ganjil genap di tanggal 12. Belum tahu sih, belum dengar. Belum dengar ya Pak? Ini kan nanti harapannya bisa mengurangi kemacetan. Nah kira-kira bakal kurang nggak ya Pak kemacetan dari Bekasi ke Jakarta kalau udah ada sistem itu? Mudah-mudahan aja gitu ya. Ya harapan saya ya mudah-mudahan diperlakuan itu lancar aja gitu. Perjalanan dari Bekasi ke Jakartanya gitu. Juga dari Jakarta ke Bekasinya juga mudah-mudahan lancar gitu. Jadi diinya seperti kemacetan itu paketan ya Pakli Bitiru kalau diOOD untuk mereka. Sarai manjil genap, harusyouichten ter awas. Juga dari Bekasinya sudah dikeYNsia dengan sejak tentang wählen. Kedipar akan se-lincang kita. Di